Tristar Institute adalah lembaga pendidikan yang mengedepatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu bersaing dalam dunia pariwisata dan entrepreneur, mengandalkan ujian praktek bagi mahasiswa PT Series selama 3 hari ke depan. Ujian kali ini bertemakan bread atau roti, untuk menyelesaikan sebuah produk peserta diberi waktu 3 jam lamanya untuk menyelesaikannya. Yang unik dari ujian kali ini adalah di mana para peserta ujian praktek ditantang untuk dapat mengimplasitasikan bahan-bahan lokal, seperti worter, ketan, labu, tahu, dan bahan-bahan lokal lainnya menjadi produk yang menarik dan juga nikmat. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, peserta ujian praktek layar kecef handal di bidang petiseri. Dengan teliti dan kedisiplinan yang dimiliki, mulai mempersapkan bahan hingga memasukkan bahan dan mengelolanya menjadi produk yang menarik. Hari ini temanya bread, tapi mereka diminta untuk membuat sesuatu yang mengandung bahan-bahan lokal. Jadi, supaya ada tantangannya bagaimana mereka bisa memanfaatkan atau mengelolah bahan-bahan lokal menjadi sesuatu saja yang menarik, yang dia temanya adalah bread atau roti. Tidak hanya berpacu dalam waktu saja, produk yang mereka buat akan dilihat dan dinilai oleh tim penilai dari segi tampilan, rasa, kebersihan, dan juga tekstur. Serta dapat mempresentasikan di depan tim penilai. Namanya hari ini bread, jadi kita membuat roti dengan bahan-bahan yang dicampur dengan bahan-bahan tradisional. Contohnya hari ini ada yang botol, terus ada yang kambutin. Saya sendiri juga hari ini dengan tapi ketan, ada teman saya yang juga menggunakan tapu. Nah, seperti inilah kreasi para peserta ujian praktek dari kelas PT Siri dengan tema roti. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Tristar Institute.